Hai seputih-putih jadi hidung nantinya gimana ya gimana 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 mau gimana harus apa namanya biaya anak dari mana ini penting anak-anak bisa mahal ya untuk Mbak Allah di Singapura semoga diberi kesehatan selalu semoga dilimpat gendakan lagi rezekinya amin saya terima uangnya semoga bermanfaat untuk anak-anak siang anak-anak muda-faka naman kenapa kamu nangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat muda Hdw Kepuluh Ibarang Hdw Channel hari ini dan hari ini kita ada di Kampung Warung Petai eh apa oh Cipetai oh Cipetai katanya ada yang protes jadi hari ini kita ada di Cipetai siapa yang tahu Cipetai itu ada siapa jadi di Cipetai ini ada janda desa cantik ya kan anaknya tiga namanya Nengkucun dan alhamdulillah hari ini saya aturkan terima kasih buat donatur Hdw Channel yang dari Bali terus juga ada yang dari mana ya nanti kita sebutin dan juga ada dari Woodland 802 Singapura hari ini kita akan menyampaikan titipan amanah ke janda desa Nengkucun nah ikuti terus kita ke rumah Nengkucun yuk kalau juga misalnya disini jadi perjalanannya ke Nengkucun itu apa namanya nah disini nih apa jalannya kalau motor bisa cuman nggak bisa jalan karena ini licin lumayan apalagi kalau juga misalnya hujan dan namanya Cipetai tapi banyaknya pohon manggu ya manggu pohon manggu jadi eh kita juga heran kenapa disebut Cipetai gitu ya aduh dan ini jalannya ke sini nanti ke atas ada dua rumah mungkin eh nanti kita akan ngobrol-ngobrol kita turun terima kasih sekali lagi buat para donatur Hdw Channel terutama yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri juga yang terus berbagi bareng Hdw Channel Alhamdulillah hari ini kita langsung mau kasihkan amanahnya ya kepada beliau-beliau terutama janda anak yatim dan yang kurang mampu terutama nah kalau di Ucun tuh gini tuh ada rumah ini masih terpencil ya di kampung Cipetai ini masuknya Puspahyang kalau nggak salah luar biasa ini satu rumah tuh di atas ada dua rumah nanti kita langsung kesana yuk nah jalannya ikuti ini terus kesana Aduh lumayan ya ini bekas hujan jadi lalu er gitu lalu er kayak begini Masya Allah nah nanti ke dari sini kita ke kanan baru ke kanan nah ini mudah-mudahan ada Masya Allah itu bukannya Masa waalaikum waduh gimana sehat mah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah nih usinya dimana mah Oh lagi di kebun lagi apa beres-beres gimana Oh beres-beres Aduh ini yang kecilnya ya jadi kalau ucun kebun mama yang asuh iya Masya Allah mulai di kebun gitu ya Masya Allah boleh Mas saya ke ucun dimana mah Oh di situ ya udah maaf terima kasih ya maya sama ya eh nah kesini nih katanya di kebun kebun ini kebun siapa tuh kalau di sini kebanyakan ini pohon apa ya Armenian dimana ada Suaranya dimana nggak main oh itu diatas tuh tuh ada diatas Fm kita lagi beraktifitas di kebun kita udah lama banget gak kesini bentar ini sosorodotan saya jalannya licin banget aduh ini nyampe gimana sehat alhamdulillahirrohbilalami eh oh jadi ini lagi apa ini lagi bersihin ini ya pohon kapulaga kapol ya ini bisa dibilang kapol Aduh kalau disini mah ya nggak ada pesawahan jauh ya kamu jauh berarti iya jauh pandesan jadi emang eh kalau pesawahan lumayan ada beberapa kilo lagi jadi kebanyakan perkebunan dan kapol disini ini kebanyakan siapa punya orang-orang kamu dibayar ya berapa Hai hampir yukur itu Rp30.000 Rp30.000 untuk bersih-bersih ini aja walaupun juga dilakukan ini emang kalau diperkilau berapa emang ini kapol tahu kalau jual basah itu tergantung apa naik dan kan ada turun ada naik dan Rp10.000 kalau basah kalau yang kering sampai Rp80.000 Rp80.000 iya jadi langsung aja ke sini gitu ya ini kesehariannya kamu mau berarti apapun juga ya di kebun ke sawah gitu ya waduh Rp30.000 tuh kesehariannya sampai kemarin juga cuman eh nggak makan beras paling makan umbi-umbian itu kalau umbi-umbian kemarin dari mana dari kebun orang dari kebun orang dikasih itu sama orang yang punya sambil minta gitu ya ya Masya Allah Nengi berapa apanya eh udah bersihnya aja udah sambil bersih aja dulu jadi itu gimana ya bersih ini gini aja Oh jadi kalau ada pohon-pohon rumput-rumput ilalang ini apa namanya dibersihin jadi biar pertumbuhannya biar cepat biar lebat kalau di kampung mana namanya tuh apa nih ngoret ya ngoret jadi ngebersihin tanaman jadi supaya tanamannya pertumbuhannya cepat karena ini sumpang sari ya Neng ya ini banyak pohon manggu juga iya manggu gitu jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh hyum iya gitu oh iya kebalala gitu ya Neng ya lebar tuh seputih-putih jadi hidung nantinya gimana ya gimana 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 mau gimana apa namanya biaya anak dari mana dari jam 7-7 pagi-pagi sekarang udah jam 10 berarti bentar lagi ya jam 11 jam 12 beres gitu berarti udah dari mana aja ini udah bersih semua sama kamu sendirian iya 30.000 setiap hari kadang juga emang 70.000 kadang ada yang apa yang nyuruh kadang enggak ya iya biasanya kalau kemarin apa kemarin selama ini kan udah lama nih nggak kesini saya kemarin ya apa namanya nemu makanan yang saya makan kalau nggak dapat saya minjem coba mau lihat kesini kemarin Alhamdulillah kan kalau ngobrolin tentang hutang kemarin udah kebayar udah udah setengahnya setengahnya berarti tinggal berapa lagi enggak satu juta setengah lagi satu juta setengah itu kemana itu sama orang lain maksudnya bekas apa gitu bekas itu apa namanya saya minjem untuk beli peralatan untuk anak-anak sekolah peralatan sekolah jadi kamu minjem gitu ya kemarin kan yang lima ratus udah berarti gitu ya yang satu juta setengah jadi maksudnya gimana mau beli baju sekolah iya terus ya saya minjem sama orang yang terdekat sama saya siapa keluarga tetangga tetangga untuk beli untuk beli peralatannya sekolah peralatannya sekolah peralatannya sekolah hai 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 pernah tuh akhirnya kamu belum beres ngopi dulu ya udah nantilah gampang ya udah tapi ini udah sedikit beres ya ya udah nggak apa-apa ya aku aja pas saya duduk ya udah tuh sebentar aja kita ngobrol sebentar kalau ke rumah kan eh apa namanya lumayan harus ke bawah dulu jadi mendingan ngobrol disini aja deh nanti ah bayarin deh 30.000 tadi ya 30.000 kita ngobrol sebentar beres sama teh ucum jadi udah beres nih eh belum beres ya batu ya belum belum kenapa kamu masih sedih Hai saya sedih ya Hai belum apa yang belum dapat Hai mendapat makanan yang seperti orang lain itu apa Emang saya kepinginnya makanan itu setiap hari ada juga pengennya gitu ya jadi udah jangan nyampe jadi lubang tutup lubang itu hari ini ada pinjem dulu dari mana terus saya bingung kalau misalkan lagi nggak ada saya bingung harus cari kemana Hai mana nggak ada yang nyuruh Hai saya nunggu yang nyuruh kan nggak tentu lupa jadi nunggu kalau juga misalnya ini ada kerjaan gitu ke kebun itu kadang-kadang nggak ada iya itu yang bikin kamu sedih iya pengennya kayak gimana Hai baik pengennya setiap hari itu ada makanan untuk anak-anak kasihan anak-anak ini mau untuk berangkat sekolah atau apa gitu jangan nyampe nunggu makanan yang tidak ada Hai yang mudah-mudahan tuh Hai eh Rizky mah dari mana aja dan naik ya eh ke sini lagi sebetulnya juga bawa makanan bawa beras ya Alhamdulillah cuman simpen dirumah ya eh minimal buat beberapa Hai iya nggak apa-apa segitu juga Alhamdulillah nggak bisa dibawa kesini eh bawa beras itu ada titipan yang dari Bali gitu kan dan nah nanti berasnya tadi langsung ke rumah kan iya disimpan gitu kan karena kalau dibawa kesini nyari-nyari kamu eh biar Allah nanti bisa langsung pulang gitu kan iya akan mungkin masih ada lagi yang harus yang penting kamu jangan sedih Hai bagaimana lagi ah apa emang yang masih jalan-jalan apa saya sedih lihatin kehidupan saya kenapa nyampe sampai begini ah ya cuman kasihan sama anak-anak saya nggak bisa nyukupin kebutuhan anak-anak saya hanya bisa minjem-minjem untuk masih ada yang mau percaya sama saya Hai untung masih ada yang mau nolongin sama saya kamu harus ngurus anak tiga anak Iya yang satu masanren yang satu masih sekolah SD iya yang kecil masih menyusui iya ini perjuangannya sobat muda katanya harus gimana ya inginnya setiap hari kalau makanan ada gitu ya buka warung misalnya disini kalau buka warung bisa ya iya mudah-mudahan kita doakannya sobat muda deh woi siapapun itu yang sekarang melihat tayangan ini kita ketemu sama Neng Ucun yang sangat luar biasa Neng tolong doakan kesini lagi satu abau beras satu karung Alhamdulillah itu dari hamba Allah dari Bali ya tolong terima nanti berasnya udah masukin ke rumah tadi sama kru dan ini juga ada titipan ada uang 2 juta rupiah ini tolong terima dari hamba Allah dari tahun 802 Singapura terima kasih semoga diberi keseluruhan selalu amin saya hanya bisa mendoakan amin itu dari hamba Allah dari Badland 802 Singapura nih doakan beliau beliau melihat tayangan kamu dan hari ini kita sampaikan iskinya mudah-mudahan bermanfaat buat keseharian kamu dan anak-anak kamu amin amin kita boleh doakan buat khusus buat Bapak hamba Allah yang ada di Singapura di Badland 802 Singapura ya untuk hamba Allah di Singapura semoga diberi kesehatan selalu semoga dilimpas gendakan lagi rezekinya saya terima uangnya semoga bermanfaat saya terima uangnya semoga saya terima uangnya semoga saya terima uangnya semoga biasanya berapa biasanya cuma 30 ribu 20 ribu ya saya tambah ini rezeki kamu ya iya rezeki kamu uang segala 2 juta buat kamar ini ini minima bisa ada makanan lah minima doa kamu di hijabah terus berdoa sholat jangan lupa itu yang paling baik ya ya nah itu sobat muda amanatnya sudah kita berikan satu karun beras sudah kita kasih ke rumahnya dan uang dari Bali dari hamba Allah dari Bali dan uang 2 juta dari hamba Allah di Badland 802 Singapura Neng terima kasih gak bisa lama-lama lagi mudah-mudahan bermanfaat dan kerjanya kamu juga ini kalau udah beres udah mendingan pulang dan mungkin bisa ngurus anak lagi dengan seperti biasa dan harapan kamu gak ada lagi untuk saat ini pengen gimana saya kepinginnya buka usaha saya kepinginnya buka usaha saya kepingin buka usaha biar gak susah lagi makan gitu ya walaupun 1000-2000 pendapatannya yang penting saya ada hasilnya tiap harinya ayat keinginan pasti itu pengen usaha nah silahkan sobat muda yang pengen berbagi atau juga mungkin kalau juga misalnya terakhir nih kalau kamu menikah lagi kalau ada orang yang insya Allah saya mau insya Allah siap mau katanya insya Allah kita udah sampaikan amanatnya kita pamit aja dulu buat sobat muda terima kasih Neng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sekali lagi diaturkan terima kasih buat para-para kubu Allah yang sudah berbagi di HDW Channel dan berbagi ke Neng Lucun juga hari ini semoga semoga bermanfaat perjalanannya lumayan jauh rumah masalah tuh nyampe ketawa ini jatuh sekali lagi terima kasih mudah-mudahan hari ini hari yang luar biasa buat Tehucun untuk menunjang kehidupannya dan kita langsung pamit aja dulu nanti kita sambung lagi Neng lihat dulu sini kita pamit dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amor Terima kasih.